Oke, hari ini saya ada berita yang lumayan seru ini. Jadi ada 3 buah TKDN produk Xiaomi yang masuk ke Indonesia, dibarengin dengan bulan ini juga akan ada kemungkinan launchingnya Redmi Note 13 series yang ada di China. Dan ada kemungkinan nih, ada kemungkinan mungkin Redmi Note 13, Redmi Note series yang ada di China, yang biasanya speknya lebih bagus dengan harga yang lebih murah, kayaknya bakal bisa di-adopt di seri globalnya termasuk Indonesia. Tapi ini baru kemungkinan aja ya. Yuk kita lihat bareng-bareng informasinya. Nah, kalau kita lihat informasinya di Kamen Perin TKDN Indonesia, ini bener ada 3 buah produk yang masuk ya, bisa kalian lihat di sini. Di sini kodenya ada 3 dengan semuanya diawali dari Redmi. Kata-kata Redmi, jadi ini fix, ini HP Redmi, nggak tahu nih bakal jadi Redmi Note series atau Redmi cari angka, atau mungkin seri Redmi A1 yang versi murah-murah saya juga kurang tahu ya. Karena ketika saya cari ketiga-tiganya di internet, ini belum tahu nih, ini mengarah ke produk apa saya juga kurang tahu. Misalkan ya, kita coba cari di sini. Ini Redmi ini produk apa nih? Yang 2312DRA50G. Kita browsing aja di sini dan tidak ketemu. Tidak ketemu hanya ya ini ada TKDN gitu kan. Jadi buat saya pribadi, ini produk masih misteri. Saya nggak tahu, saya tidak berani menyimpulkan kalau ini adalah Redmi Note 13 series. Tapi kabar baiknya ketika udah TKDN di sini, seharusnya bisa launching cepat lah. Bisa rilis cepat di Indonesia. Pokoknya nanti ikut global, global ikut, nanti ditusul oleh Malaysia, Singapura gitu kan. Nanti kita juga bakal dekat-dekat. Kalau bisa sih sama. Semoga bisa sama ya, karena udah beberapa kali kemarin Xiaomi Indonesia dan seri globalnya tuh bisa rilisnya mepet gitu lah. Nah, semoga kali ini bisa barengan ya, soalnya kita banyak banget yang mengeluhkan hal itu gitu loh. Nah, ketika dari GSM Arena pun juga udah ada berita bahwa Redmi Note 13 Pro to arrive this month with Dimensity 7200 Ultra and 200MP camera. Ini HP yang pake Dimensity 7200 Ultra apa ya? Ada yang nulis bahwa chipset Dimensity 7200 Ultra ini setara dengan Snapdragon 870. Cuma kan kemarin yang dipake GT Infinix GT 10 Pro kan, dia pake Dimensity 8050 ya, kalau nggak salah ya. Yang katanya tuh emang setara dengan Snapdragon 870, kalau nggak terjadi throttle, panas, terus juga dibilang efisiensi dayanya kurang baik ya. Nah, kalau ini kan 7200 ya, seharusnya ada di bawahnya dong. Masa bisa lebih tinggi daripada yang seri 8? Nah, di sini udah dikasih reviewnya, di Rano Review tentang Dimensity 7200. Dibilang secara battery life bagus, CPU performanya sama gaming performanya 55 jadi kayak so-so aja gitu ya. Kayaknya ini chipset mid-range ya, mungkin lanjutan dari Dimensity 1080 mungkin ya ini ya. Lanjutan dari Redmi Note 12 Pro 5G yang rilis kemarin. Geekband-nya dapet single-core-nya 854, multi-core-nya ada di 2270, 3DMark ada di 4168, AnTuTu-nya versi 9 ada di 600 ribuan. Jadi, versi 9 ya. Jadi mungkin ini kayak setara, kayak Snapdragon 865 nggak sih? Mungkin ya, saya tidak tahu ya. Di sini arsitekturnya untuk yang power ada di Cortex A715, untuk yang hemat daya ada di Cortex A510, core-nya ada 8, frekuensinya 2800, ARM V9E, LAT 4 nanometer, dan dibuat oleh TSMC. Jadi, ini seharusnya bagus ya. Misalkan panas pun kayaknya panasnya masih panas wajar yang bisa dijinakan pakai fun cooler. Terus multimedia-nya, ISP-nya dia bisa pakai storage UFS 3.1, display-nya bisa Full HD, Full HD Plus ya ini ya. Terus juga maksimum kamera resolusinya bisa 200MP. Jadi, memang sesuai dengan beritanya. Ini bakal pakai 200MP, bisa rekam sampai 4K 30fps, playback juga bisa 4K 30fps, terus 5G connect bisa, WiFi 6, Nah, jika dibandingkan Dimensity 7200 Ultra ini dibandingkan dengan Snapdragon 870, dari Nano reviewnya bener ya, seperti yang saya duga ya, ini tetap lebih kencang Snapdragon 870. Snapdragon 870 itu bagus banget ya. Cuma, di sini diklaim, battery life-nya, ini bakal lebih baik di Dimensity 7200. Jadi, mungkin secara semua-semuanya, itu bakal lebih baik, Snapdragon 870, itu favorit saya hingga sekarang. HP-nya juga saya punya banyak yang pakai Snapdragon 870. Di sini, battery life-nya, katanya bagus ya, jadi, secara performa, mungkin akan ditahan, jadi, biar nggak terlalu panas, dan ending-nya akan efisien daya. Bisa dilihat di sini, skornya juga terpaut, 15 poin hampir ya, kurang lebih ya. Nah, jadi keuntungannya, Qualcomm 870 ya, jelas ya, memiliki better score di AnTuTu. Terus juga, lebih high, higher CPU clock-nya, juga lebih tinggi. Nah, cuma, di Dimensity 7200 Ultra ini, dia bakal lebih kecil nanometernya, dari 7 nanometer di Snapdragon 870, dan 4 nanometer di Dimensity 7200 Ultra, dimana secara teknis seharusnya, yang lebih kecil, bakal lebih awet ya, baterainya ya. Terus di sini ada higher GPU frekuensi, oh, GPU-nya lebih kenceng nih. Wah, kalau GPU-nya lebih kenceng, seharusnya pengamalan gaming-nya juga lumayan ya, penasaran nih. Announce 2 years and 1 month later. Jadi, secara Dimensity, secara chipset ya, umurnya ini lebih muda 2 tahun 1 bulan, jadi 25 lebih muda, daripada Snapdragon 870. Support 16%, higher memory bandwidth, terus juga, better instruction and architecture, yalah 4 nanometer ya. Semoga ini, ini chipsetnya bagus ya, nggak panas kayak Snapdragon 888 dan 8 Gen 1, tapi ini yang menufaktur TSMC, jadi oke lah, gas, percaya saya. Dari Antut 9, skornya selisih 90 ribu, kurang atau lebih. di sini bisa dilihat bahwa Snapdragon 870 unggul dari CPU, GPU, memory, UX, ya semuanya lebih unggul Snapdragon 870 sih. Tapi kalau ada alternatif, chipset yang lebih murah, dengan performa yang mirip, juga menarik sih ini sih. Semoga nggak kayak di Infinix GT 10 Pro ya, yang kalau saya lihat reviewnya tuh, banyak yang bilang baterinya kurang oke. multi-core-nya, single-core-nya tetap menang ya, Snapdragon 870. Ini mungkin setara dengan Snapdragon 778 kali buat saya. Jadi kalau dibandingkan sama Snapdragon 870, ketinggian kayaknya nih. Cuman ini kan baru sebatas nano review ya, juga kita belum tahu racikannya Xiaomi nanti sebagus apa. Terus balik lagi ke GSM Arena. Nah, di sini ada berita lagi bahwa kameranya 200MP, terus juga bakal spek kuncinya adalah Dimensity 7200 Ultra yang udah dituning sendiri oleh Xiaomi ya. Jadi bukan hanya seri T aja yang biasanya dapat Ultra-Ultra, sekarang seri yang Redmi Note 13 Pro juga ada. Cuman nggak tahu nih, Redmi Note 13 Pro bakal masuk ke Indonesia nggak ya, Redmi Note 13 Pro Plus-nya, atau di rebrand seri Poco F6 atau gimana, saya kurang paham. Atau mungkin di rebrand dari Poco X6 juga bisa. Udah 4nm, perform bar Mediatek, kameranya juga ISOCELL sensor dari Samsung, improve dengan boost image clarity dan digital zoom. Di sini ada gambarnya, spoilernya dari posternya ya. Kelihatan 7200 Ultra, kamera 12MP Samsung ISOCELL. Terus di sini secara kamera ini katanya bakal mirip dengan Redmi Note 12 Pro Plus tahun lalu. Cuman sekarang udah baru chipsetnya 4nm, yang tentunya juga bakal processing foto dan gambarnya juga bakal berbeda. Kalau saya ingat di Redmi Note 12 Pro 5G itu fotonya bagus. Lumayan lah, lumayan untuk harga segitu. Lumayan lah gitu. Cuman kalau untuk video, saya masih merasa memang perlu di tuning. Itu yang Redmi Note 12 Pro 5G. Dan untuk tambahan informasi aja, di website-nya yang di Gizmo China, ini ada tambahan lagi. Ini juga udah ada gambarnya ya. Udah ada render 3D-nya. Di sini ada gambar Redmi Note 13. Bisa kalian lihat ya, ada yang layarnya curve, dan ada yang layarnya flat. Nah di sini tulisannya, in October 2022 kan Redmi udah ngelirin sini, si Redmi Note 12 series di China. Nah jadi tuh ini bisa dibilang, ini adalah waktu yang tepat gitu, untuk Redmi series selanjutnya, Redmi Note 13 gitu kan. Jadi secara tanggal ini akan di-unfill di jam 7, local time yang sana, di September 21 ya. Jadi udah ada tanggalnya di September 21. Ini gambarnya, ini bisa kalian lihat ada di 2,37 mm. Ini nggak tau nih apa nih, 2,3 mm. misalnya China semua, udah pake Goudal Victus. Terus di sini tulisannya, jadi udah dari gambar ini, udah ada, ini ditulis ya, ada Redmi Note 13 Pro Plus 5G, yang ada di kiri. Oh ini yang kiri, ini yang kayak letter ini ya, yang kayak leather, udah layer curve juga. Ini tuh yang Note 13 Pro Plus. Kayaknya ini nggak mungkin ya, kalau jadi seri yang regular, yang ada di Indonesia ya. Terus yang sebelah kanan ini, Redmi Note 13 Pro 5G on the right. Jadi ini yang modelnya mirip kayak seri tahun lalu, yang masih pake layar flat, ini yang seri Pro 5G. Jadi ini mungkin yang masuk di Indonesia nih. Untuk yang Pro Plus, memang dia pake layar lengkung, curve, dan yang Pro biasa ya flat aja. Jadi sama-sama pake AMOLED tentunya, udah fingerprint scanner, di display ya. Jadi bukan fingerprint samping lagi. Ini kayaknya sih, bau-baunya, di rebrand deh kayaknya nih. Kayak jadi Xiaomi 13 Lite mungkin, atau mungkin Poco X6 Pro. Poco X6 Pro mungkin. This Note 13 Pro Plus, has leather back. Nah ini udah tadi, udah keliatan ya. Jadi dia ada pake kulit. Yang 13 Pro biasa, dia bakal pake glass back. Gak tau nih, Gorilla Glass atau apa. Pokoknya bakal kaca gitu ya. Sama-sama pake 200MP primary camera. Tapi yang ada optical image stabilisasinya, cuma ada di seri Pro Plus-nya. Jadi kalau kamu gak pake yang Pro Plus, cuma yang pake yang Pro biasa, itu gak ada OIS-nya yang ditulis di Gizmo China ini. Dan di awal minggu ini, dikonfirm bahwa 13 Pro Plus bakal pake Dimensity 7200 Ultra, yang memiliki baterai, prediksinya ada di 5120 mAh, masih 11-12 lah ya, dengan charger support 120W fast charging. Kalau yang seri biasa, yang seri Pro-nya, yang gak ada Pro Plus-nya ya, yang layarnya flat gitu, katanya pake Snapdragon 7 Gen 1. Dengan baterai 5000 mAh, chargernya 67W fast charging. Jadi chipset-nya sama kayak chipset yang dipake oleh Huawei MatePad 11.5 kemarin itu. dan Redmi akan join ke Redmi Note 13 series. Begitu, brother. Dan di sini ada TKDN. Nah, TKDN-nya ini mengarah kepada apa nih? Saya takut nih. Rada gak berani kalau saya tuh menjanjikan, ini adalah Redmi Note 13 series yang versi 5G, versi Pro, dan versi Pro Plus-nya. Nah, itu saya kurang berani ya. Saya kurang berani bilang gitu, tapi karena ini Redmi, langsung datang 3 biji. Terus, waktunya deket-deket dengan Redmi Note 13 yang ada di China. Jadi, saya berharap, wah, semoga ini sama kayak di China ya, yang keceng-keceng gitu. Cuma ya, cuma, pengalaman nih, pengalaman, biasanya tuh kalau Redmi Note, Redmi Note series nih, angkanya serinya tuh mirip-mirip nih. Jadi serial number-nya ya. Cuma di sini kok, dibilang mirip ya, mirip ya, ada RA-nya ya, tapi dibilang gak mirip juga, kayaknya mirip ini, 2312 depannya. Di sini juga ada 2312, DRA juga, yang itu ada yang 50G, 5G, yang satu ada yang ABG, anak baru gede. Jadi ini mungkin, ada kemungkinan ini, mungkin adalah Redmi Note 13 series yang ada di Indonesia. Untuk spek-spek yang lebih detailnya, bakal saya bahas di next video. kalau saya dapet info baru. Untuk yang tengah-tengah nih, yang Redmi 23090RA98G ini, hmm, saya juga gak tau ya, nanti ketika saya bilang, ini adalah Redmi Note 13 Pro Plus ya, sudah menjadikan kayak gitu, nanti datangnya Redmi seri angka yang kecil-kecil ya, yang Redmi berapa, Redmi 13C gitu kan. Jadi saya takut, terlalu promprediksi terlalu tinggi. Jadi untuk informasinya, bakal saya update. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan sampai akhir, saya ucapkan terima kasih, dan sampai bertemu di video berikutnya, dan bye-bye. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya,